Bicara tentang bagaimana arus tenaga kerja kita keluar ke luar negeri. Kemarin Bapak-Ibu mungkin pernah dengar cak lontong gitu ya Pak ya. Tahun 70-an itu banyak tenaga pendidik kita yang dikontrak oleh pemerintah Malaysia. Tapi terakhir-terakhir ini sudah tidak kan. Sudah tidak. Ya tenaga pendidik kita sudah tidak banyak yang dikontrak di sana. Kecuali satu dua orang lah. Bukan dikontrak tapi pindah dia. Pindah ke sana. Sekarang yang banyak dikontrak itu adalah asisten rumah tangga. Itu artinya apa Bapak? Ya. Nah ternyata menurut cak lontong seleranya Malaysia yang turun sebenarnya. Cerdas betul ini cak lontong. Malaysia yang seleranya turun. Kalau tahun 73 dia ambil pendidik sekarang malah ambil pembantu dia. Seleranya turun. Atau kemampuan membayarnya yang turun Bapak Ibu ya. Sudah tidak mampu lagi membayar dosen-dosen guru kita. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Tapi banyak sekarang orang-orang dosen-dosen terbaik kita yang pindah ke sana. Banyak itu ya lebih dari satu dua lah. Ya muka-muka Bapak Ibu tidak. Tetap di sini saja. Ya. Nah itu Bapak Ibu ya ini kerangka dalam kualifikasi bidang pekerjaan ini. Nah kemudian kalau kita lihat dalam sistem pendidikan kita ini Bapak Ibu karena sistem pendidikan kita ini di pendidikan tinggi ini. Tujuan terakhirnya itu adalah menghasilkan lulusan yang mampu. Nah salah satunya mampu di apa namanya diserap oleh lapangan pekerjaan begitu ya. Maka standar kompetensi lulusannya ini ya harus mengacu pada KKNI. Karena di KKNI itu kan ada kompetensi-kompetensi pada setiap level itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti. Ini ngomong-ngomong Bapak Ibu ada yang belum pernah membaca KKNI Pak? Ini peraturan presiden nomor 8. Ada yang belum pernah? Nah kalau belum pernah sekarang download Pak ya nanti dibaca setiap levelnya. Nah itu kemudian dari kerangka ini Bapak Ibu diadopsi ke sini. Yaitu tidak mulai level 3 tetapi, oh tidak mulai level 1 tetapi mulai level 3 Pak ya. Level 3 itu D1, level 4 itu D2, D3. Terus level 6 itu D4 atau S1 atau sarjana. Terus kemudian yang 7 ini adalah pendidikan profesi. Level 7 berikutnya adalah magister atau magister terapan. Magister dan magister terapan. Yang 9 ini adalah dokter dan dokter terapan. Ya dokter terapan itu, yang terapan-terapan itu yang ada di politeknik Pak institusinya. Ya jadi pendidikan kita itu ada tiga jalur. Ya jalur akademik, jalur vokasi, dan jalur profesi. Kalau yang jalur akademik S1, S2, S3. Kalau jalur vokasi itu mulai D1, D2, D3, D4, S2 terapan, S3 terapan. Ya itu jalur vokasi. Jadi teman-teman yang dipoliteknik nanti tidak perlu ambil S2 di akademik. Jadi teman-teman dari Polban tidak perlu ambil S2 di ITB. Ya dipolban saja ambil S2-nya kalau ada. Demikian juga kalau S3 nanti dia tidak perlu ambil S3 di ITB. Tetap di, apa namanya, dipolban saja di politeknik. Karena memang berbeda Pak tujuan pendidikannya. Nah, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh level inilah yang kemudian distandarkan Pak. Di dalam standar nasional pendidikan tinggi yang disebut dengan standar kompetensi lulusan. Jadi lulusan S1 tidak boleh kurang dari yang nanti ditetapkan. Akan saya tunjukkan. Ya tidak boleh lebih rendah. Ya harus levelnya segitu. Dan level, apa namanya, standar kompetensi lulusan itu nanti dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran program studi. Sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal yang disusun oleh kementerian, bahwasannya perguruan tinggi yang beroperasional itu, yang terakreditasi itu, minimal harus memenuhi standar. Ini, Bapak-Ibu. Ya, standar minimal ini harus dipenuhi dulu. Oleh karena itu, pada saat mengajukan program studi, supaya program studinya itu bisa jalan, dalam menyusun borangnya, Bapak-Ibu, harus mengajukan pada standar ini. Jadi kalau CP-nya nanti dianggap oleh penilai sana tidak sesuai dengan ini, maka program studi itu tidak boleh beroperasional. Tidak dikeluarkan izinnya. Ya Pak, ya. Seperti itu. Nah, setelah standar kompetensi lulusan itu, ini kemudian ada lagi, yaitu standar isi. Jadi isi itu terkait dengan keluasan dan kedalaman materi yang diberikan. Ada standar proses. Proses pembelajaran maksudnya, Ibu, ya. Mantakulanya berapa SKS, ya. Untuk S1 itu totalnya berapa SKS, dan seterusnya. Kemudian standar penilaian. Ya. Penilaian seperti apa yang diperkenankan. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah ini, Bapak-Ibu dosen, kalau di Perkuran Tinggi setidaknya harus sudah berapa S2, ya, Bu, ya. S2. Yang belum S2, kayaknya sudah tidak ada sekarang, ya. Ibu rumah tangga saja yang tidak ngapain-ngapain, sekarang banyak yang sudah S2, Bapak-Ibu. Ya, di kampung saya itu. Setiap hari ya, ngantar anaknya sekolah itu. Tahu-tahu dia syukuran sudah S2. Ditanya, buat apa Ibu S2? Tidak kerja di mana-mana, ya, ngajari anak saya. Untuk ngajari anaknya itu S2 dia. Selang beberapa tahun, syukuran lagi, Bu. Syukuran lagi itu ternyata dia lulus S3. Tidak ngapain-ngapain itu, loh. Tidak jadi dosen, tidak jadi apa, dia lulus S3. Dia sederhana ingin memberikan contoh anaknya. Supaya anaknya itu setiap hari lihat ibunya belajar. Itu ya belajar, daripada ngomong doang. Jadi sekarang alasan orang sekolah S3 itu, S2, S3 itu beragam-ragam. Kalau zaman dulu S2, S3 itu kan jadi dosen. Oh ya, jadi dosen ini S2, S3 kan gitu. Sekarang tidak, Pak. Ragam-ragam orang itu. Jadi, Bapak-Ibu yang dipergurangi, jangan kalah dengan ibu rumah tangga yang profesional di rumah tadi. Ibu rumah tangga profesional. Ya, Bapak-Ibu. Segera ya, Pak, yang belum S3, segera ambil S3. Dan S3 itu tidak hanya satu, Pak. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Ya, tidak masalah, Bapak-Ibu. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, pokoknya ada kesempatan sekolah S3 dalam bidangnya. Nanti ada kesempatan lagi apa, sekolah lagi S3. Sekarang sekolah S3 itu makin lama makin mudah saja. Ya, makin murah. Ya, makin terjangkau maksud saya. Nah, itu Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu nanti akan menemukan kenyataan, ya. Orang-orang yang tidak jadi dosen, itu S3-nya 2, 3, 4. Dia punya S3 itu. Ya, sudah bukan lagi menjadi barang mewah S3 itu, Bapak-Ibu. Gelar dokter itu. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, segera ya, Pak, ya. Yang masih belum S3. Ya, gunakan kesempatan yang baik ini, ya. Baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau ingin cepat lulus, yang di luar negeri, Pak, ya. Kalau di dalam negeri ini susah lulusnya. Ya, karena apa? Nyari profesornya saja susah, gitu ya. Kalau di luar negeri, kalau tidak selesai, disuruh pulang, kan, Pak, ya. Tiga tahun sudah pulang sana. Izin belajarnya sudah habis, gitu ya. Terus pasti harus lulus, kan? Kalau di sini kan bisa berapa? Maksimum tujuh tahun, Bu. Bukannya S3 itu nanti maksimum tujuh tahun. Jadi, saya membayangkan kalau tujuh tahun sekolah S3 itu kemampuannya bukan tambah naik, tambah turun, Bapak-Ibu. Jadi, satu tahun pertama naik, tahun kedua naik, tahun ketiga masih naik, tapi sudah saturasi, gitu ya. Mulai jenuh. Tahun keempat, teman-temannya sudah pada lulus turun, gini, Bu. Apalagi kalau tahun ketujuh, itu nanti ilmunya minus, Bu. Daripada masuk tadi. Bukan tambah, tapi minus, ya. Jadi, lihat ilmunya itu sudah muak dia, jenuh dia. Nah, itu Bapak-Ibu, standar sarana dan prasarana. Ini juga perlu diperhatikan. Tapi, untuk Universitas Telkom, saya kira sudah terpenuh ini. Standar pembiayaan, standar pengelolaan ini, Bapak-Ibu. Nah, pembahasan kita di dalam pekerti itu sebenarnya terkait dengan standar kompetensi ini. Kemudian, standar proses, Pak. Standar isi dan standar penilaian. Sebenarnya di sini pekerti ini, Bapak-Ibu. Ya, yang paling kuat adalah di proses pembelajaran. Jadi, pekerti itu adalah pada proses pembelajaran. Bagaimana seorang dosen di dalam proses pembelajaran itu betul-betul bisa menjadi master teaching di dalam sini, Pak. Nah, pendukungnya adalah yang ini, Pak. Ini pendukungnya leadership, ini ya. Management. Kemudian sumber daya. Malik kita periksa sama-sama ini, Pak sumber daya ini. Misalnya tadi, perpustakaannya ini sudah memenuhi atau tidak? Ya, kalau mau go internasional, ya. Kalau ingin menjadi world class university, ya. Apa sudah langganan jurnal? Itu pertanyaannya. Ya, Pak. Laboratorium juga begitu. Kita periksa, apakah laboratoriumnya sudah memang kualitasnya sudah kualitas dunia, gitu ya, Bapak-Ibu. Terus kurikulumnya. Ya, kurikulumnya ini apa? Betul-betul sudah disusun sesuai dengan standar yang ada, gitu ya. Nah, ini, Pak. Apa yang harus dilakukan ini, Pak? Akademi Komuniti ini, bagaimana membentuk komunitas belajar, ya, di setiap rodi, masing-masing, gitu ya. Sesuai dengan pengembangan bidang ilmunya. Yang tidak kalah pentingnya adalah, ini, Pak, penjaminan mutu ini. Jadi, bagaimana setiap, apa namanya, setiap semester, itu proses pembelajaran, atau setiap rode satu tahun, proses pembelajaran itu tidak makin turun, tetapi makin naik, dilihat dari beberapa indikator, gitu ya, Pak, ya. Jadi, mesti harus ada monitoring dan evaluasi. Nah, kira-kira seperti itu. Apa kata kuncinya ini? Ini kata kuncinya terhadap incoming student ini. Ini sering di, di Anupak, ya, sering dikeluhkan. Katanya, proses pendidikan itu, kalau CP-nya ditetapkan di sini, ya, capai pembelajarannya, standar kompetensi lulusnya ditetapkan, tergantung muridnya. Kalau muridnya itu seperti ITB, begitu, barangkali tidak susah, gitu, untuk mencapai CP-nya. Tapi kalau muridnya itu, ya, dari daerah sana, Bapak-Ibu, ya, dari Papua atau dari Ambon, begitu, maka ini jadi susah, gitu, ya.